Kisah para Rasul Pasal 24 Orang Yahudi menuduh Paulus Lima hari kemudian, Imam Besar Ananias pergi ke Kaisaria bersama beberapa penatua dan seorang pengacara yang bernama Tertulus. Mereka mengajukan dakwaan terhadap Paulus di depan gubernur. Ketika ia dipanggil, Tertulus mulai mendakwanya dan berkata Felix yang mulia, kami sudah banyak menikmati keadaan damai karena engkau. Banyak pembaharuan sudah dialami bangsa ini karena kebijaksanaanmu. Dalam semua hal dan di mana-mana kami mengakui itu dengan sangat berterima kasih. Namun, agar tidak perlu banyak membuang-buang waktumu, aku mohon supaya engkau sudi mendengarkan kami sebentar. Orang ini pengacau yang mengadakan kekacauan di antara orang Yahudi di seluruh dunia dan dia adalah pemimpin kelompok Nasrani. Ia juga mencoba menaciskan baik, tetapi kami menghentikannya dan kami mau menghakiminya menurut hukum Taurat kami. Tetapi kepala pasukan Lysias datang menjegahnya dan merebut dia dari tangan kami dengan penuh kekerasan. Lalu menyuruh para pendakwa datang menghadap engkau. Engkau dapat menentukan apakah semuanya itu benar. Engkau sendirilah yang bertanya kepadanya. Orang Yahudi ikut menuduh dan menegaskan bahwa semua dakwaan itu benar. Paulus membela diri di depan Felix Ketika gubernur memberi isyarat kepada Paulus untuk berbicara, ia menjawab, Aku tahu bahwa engkau sudah beberapa tahun menjadi hakim atas bangsa ini. Dengan senang hati, aku mengajukan pembelaanku. Kurang lebih dua belas hari yang lalu aku pergi ke Yerusalem untuk beribadat. Engkau dapat memeriksa kebenaran dari kata-kataku itu. Dan mereka tidak menemukan aku sedang bertengkar dengan siapapun di dalam pelataran baik. Begitu pula mereka tidak menemukan aku menghasut orang di rumah-rumah pertemuan atau dimanapun di kota itu. Mereka tidak dapat membuktikan kepadamu dakwaan-dakwaan yang dikemukakan mereka terhadap aku. Ada yang harus kuakui kepadamu, yakni bahwa aku menyembah Allah nenekmu yang kami menurut jalan Tuhan, yang dianggap mereka suatu aliran yang salah. Aku percaya kepada semuanya yang dikatakan dalam hukum Taurat dan yang tertulis dalam kitab Nabi-Nabi. Aku mempunyai harapan kepada Allah yang juga merupakan harapan mereka, yakni bahwa akan ada kebangkitan, baik dari orang benar maupun orang jahat. Itulah sebabnya, aku juga berusaha sebaik-baiknya untuk selalu berhati bersih dihadapan Allah dan manusia. Setelah beberapa tahun kemudian, aku kembali ke Yerusalem untuk menyerahkan pemberian buat orang miskin dan membawa persembahan. Ketika aku melakukan itu, mereka menemukan aku di dalam pelataran baik setelah aku menjalani upacara penyucian diri. Tidak banyak orang di sana dan tidak ada kekacauan. Ada beberapa orang Yahudi dari Asia di sana. Seharusnya mereka menghadap engkau dan mengemukakan dakwaannya kalau ada yang tidak disenanginya tentang aku. Tanyakan kepada orang yang ada di sini tentang kesalahan yang ditemukannya ketika aku menghadap mahkamah agama di Yerusalem. Kecuali mereka yang aku teriakkan ketika aku berdiri di antara mereka. Aku katakan, kamu mengadili aku hari ini sebab aku percaya bahwa orang akan dibangkitkan dari kematian. Felix yang mengetahui banyak tentang jalan Tuhan menunda pengadilan. Katanya, bila Lysias, kepala pasukan itu datang, aku akan mengambil keputusan tentang perkara-Mu. Ia memerintahkan perwira itu untuk menjaga Paulus, memberi sedikit kebebasan kepadanya dan tidak menghalang-halangi sahabat-sahabatnya mengurus kebutuhannya. Paulus berbicara dengan Felix dan istrinya. Sesudah beberapa hari, Felix datang bersama istrinya, Drusilla, seorang Yahudi. Felix menyuruh Paulus menghadapnya. Ia mendengarkannya berbicara tentang iman kepada Kristus Yesus. Ketika ia berbicara tentang kebenaran, pengendalian diri, dan penghakiman yang akan datang, Felix menjadi takut dan berkata, Pergilah untuk sementara. Jika ada kesempatan lagi, aku akan memanggilmu. Sekaligus ia mengharapkan bahwa Paulus akan memberi uang kepadanya. Ia sering memanggil Paulus dan berbicara dengan dia. Setelah dua tahun, Felix diganti oleh Pergius Festus. Tetapi Felix membiarkan Paulus tetap dalam penjara, karena dia mau melakukan sesuatu untuk menyenangkan orang Yahudi.